Salam Pak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam Tuhan. Yakin bahwa kita ada penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca Matius Pasar yang ke-17 ayat 4. Tapi A-nya saja ya. Matius Pasar yang ke-17 ayat 4. Saya bacakan untuk kita semua. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saya ulangi. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari-hari ini jemaat GKJ Bandangan memang sedang dalam suasana yang cukup berat ya. Karena ada kurang lebih 30 saudara kita yang tetap terpapar COVID. Saya puji Tuhan ya. Sampai hari ini masing-masing sudah semakin membaik ya. Masih ada satu dua orang yang hari ini mulai kehilangan ya. Penciuman dan rasa. Tapi mereka tidak terlalu istilahnya ya hanya ada demam tapi cuma hilang rasa. Sudah dalam waktu kurang lebih seminggu ya. Saya kira benar ya ada salah satu BPJ yang mengatakan bahwa COVID ini, kalau kita menghadapi COVID ini sangat melelahkan. Ya, saya dengan hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan yang tidak terpapar, berusaha untuk ya memberikan dukungan kepada teman-teman ya. Supaya mereka ya dikuatkan untuk bisa ya menghadapi paparan COVID. Nah, saudara, di tengah kondisi seperti ini, saya baca Alkitab dan muncul kalimat tadi itu. Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Bapak-Ibu dan suruh sekalian, ada kalanya kita menghadapi sebuah persoalan ya. Ada persoalan memang kita yang alami atau persoalan orang lain alami, tapi kita ada bersama-sama di sana. Seperti sekarang, saya selain mengalami masalah ya sembuh, sampai sekarang belum sepenuhnya sembuh, masih perlu waktu, dan mendengar rekan-rekan pelayanan dan jemaat yang terpapar, rasanya bisa apa? Hilang kebahagiaan, hilang rasa damai. Tapi ketika Petrus dan teman-temannya, ya tiga orang dibawa oleh Petrus, dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke gunung, dan melihat kemuliaan, perubahan dari Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, Petrus mengatakan betapa bahagianya kalau di tempat ini. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita berpikir begini. Di tempat mana kita, ya? Atau kita menempatkan diri kita di mana? Itu sangat penting, saudara. Saat ini kalau saya menempatkan diri saya di dunia ini dengan penyakit, or demat, rekan-rekan, demikian juga semu, ya? Aduh, bisa nggak bahagia? Pasti nggak bahagia. Pasti khawatir, bahkan mungkin juga, galau, dan sebagainya. Bisa-bisa kalau dipikirin terus-terus. Stres. Namun, saya bersyukur bahwa di tempat, bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, atau kita mesti percaya, Yesus itu ada bersama kita, sebetulnya dia selalu hadir dalam kemuliaannya. Artinya, kita diingatkan bahwa kita sudah punya Yesus, kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita boleh berdoa kepadanya. Tapi yang paling penting, dia mengatakan, aku menyertai engkau. Bahwa kita harus menempatkan diri, dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, betapa bahagianya di tempat ini. Bahwa betapa bahagianya, karena kita punya Tuhan. Tuhan yang berserta kita, memang ada masalah, ada kesulitan dalam hidup ini. Bahkan, saya mau bilang, kesulitan yang jangka panjang, semua perlu waktu setengah tahun berpuli. Dan juga, COVID ini kita nggak tahu, apakah setengah tahun, atau akhir tahun ini akan hilang, maka ada yang berhilang, ya tidak akan hilang-hilang lagi. Tapi kita punya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan di tempat Tuhan, di tempat ini, atau di tempat Tuhan, dalam menyatakan kemuliaannya. Kita harus bahagia. Mari saudara, pada pagi hari ini, kita membawa diri kita, menempatkan diri kita, sebagai orang yang ada di tempat Tuhan. Bukan di dunia ini. Bukan, apa namanya, tanpa pengharapan. Ya, Yesus mengatakan, di dunia ini kamu seperti yatim piatu, tapi, aku tidak meninggalkan engkau, atau, aku telah membawa engkau, ke tempatku, atau, engkau boleh tinggal di tempatku. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, dan, kita ada di dalam, kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau bahagia, walau banyak masalah, sebab hanya dia, yang menguatkan kita. Dan betul saudara, ketika saya berpikiran, dan saya menyerahkan, seperti itu, saya tidak, tidak lagi galau, saya tenang, saya bersuka cita, dan damai sejahtera, menghadapi semua itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami menempatkan diri hanya, di dunia ini, dan melihat semua yang terjadi, kami akan, merasa berat, galau, dan, menderita. Tuhan, terima kasih. Seperti Petrus mengatakan, betapa bahagianya kami, di tempat ini. Dan betul Tuhan, ketika kami ada di tempatmu, ada di dalam, naunganmu, ada dalam posisimu, ada bersamamu, semua boleh terjadi. Tapi bahagia, tidak hilang dari kami. Damai, tidak hilang dari kami. Tuhan, tolong, jemaatmu, dan usaha pekerjaan mereka, pergumulan hidup, hidup keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Mungkin kami sedang bergumul, di tengah dunia ini. Tapi kami mau menempatkan diri, sebagai orang percaya. Dan kami tahu, Tuhan bersama kami. Kami boleh bahagia. Sebab Tuhan akan menolong kami, dan memberikan kami, kekuatan menghadapi itu semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.